Buluan tokoh memenuhi panggilan kekediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta untuk membantu pemerintahan mendatang. Dari sejumlah nama yang terlihat, belasan nama merupakan Menteri pada era Presiden Jokowi. Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus memanggil sejumlah tokoh kekediamannya di Kertanegara Jakarta hingga selasa sore kemarin. Puluhan nama yang datang menemui Prabowo ini digadang-gadang akan membantu Prabowo pada kabinet pemerintahan yang mendatang. Menariknya, dari sejumlah nama yang tiba di Kertanegara, belasan nama diantaranya ialah Menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi. Melihat hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan saat kunjungannya di Aceh bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Lebih jauh, Jokowi juga menilai langkah yang diambil Prabowo merupakan langkah keberlanjutan. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih, Bapak Jendera TNI, Korna Wirawan, Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa, 15 atau 16 Menteri di Kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para Menteri selama lima tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, ya itu yang namanya keberlanjutan ya itu.